Hai, kali ini Lisa bikin kue kering selai kacang dan menurut Lisa ini teksturnya enak, manisnya pas dan rapuh dan bisa buat untuk pengisi toples ya. Mari kita simak videonya. 200 gram selai kacang ya, merek apa aja kalau bisa pakai yang tidak ada cangky kacang-kacangnya gitu, jadi yang creamy. 100 gram gula halus. Dan 176 gram minyak goreng ya, bisa pakai minyak goreng kacang atau minyak veggie atau minyak goreng biasa. Kemudian ini 1 sendok teh garam. Dan 450 gram tepung protein sedang atau rendah ya. Ini kita mixer cukup sampai rata aja. Kemudian kita akan bantu dengan tangan ya. Setelah itu kita akan bulat-bulatkan, bisa nggak pakai cetakan, ya lebih kurang 8 gram. Kita buletin dan ditekan sedikit. Setelah itu kita akan kuas dengan kuning telur ya. Lisa pakai kuning telur omega ya. Kemudian kita akan tambahkan kacang di atasnya. Ini kacangnya Lisa sudah panggang ya, sudah matang punya. Jadi kita akan tambahkan kacang. Jangan lupa kita panaskan oven dulu ya, di suhu 160 derajat api atas bawah selama 15 menit. Kemudian kita akan panggang di suhu yang sama 160 derajat api atas bawah selama 45 menit atau sampai matang. Jadi menurut Lisa ini, kalau misalnya kita panggang kue kering, bagusannya kita pakai suhunya yang agak rendah. Jadi hasilnya itu kan lebih rapuh. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa dukung Lisa terus. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share. Bye! Sub indo by broth3rmax